Jilajab terkini, polisi amankan puluhan orang saat tawuran pertandingan futsal di salah satu SMK di Purwokerto, eksklusif program Jaga Indonesia. Pertandingan futsal yang diduga menjadi pemicu bentrokan antara kelompok pelajar yang terjadi di kawasan pendidikan Telkom Terpadu Jalan TI Panjaitan Purwokerto, Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Sabtu 18 Juni 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Polisi langsung membaharkan tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Pendidikan Telkom Terpadu, eksklusif jurnal media. Menurut Kapolres Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, melalui Kasat Samapta Polres Banyumas Kompol Agus Amjat Purnomo SJMM mengatakan, Setelah pihaknya mendapatkan informasi tentang tawuran, polisi yang langsung membubarkan dan melakukan proses pengawalan pelajar sekitar 150 pelajar asal Kabupaten Jilacap untuk dihantar dan diamankan sampai ke perbatasan sampang. Polisi mengamankan puluhan panitia untuk dapat dilakukan proses klarifikasi atau proses penyelidikan terhadap terjadinya kasus tawuran pelajar di SMK Pendidikan Telkom Terpadu Purwokerto. Lebih lanjut, tawuran ini terjadi karena ketidakkuasan pelajar yang berasal dari Jilacap karena ketidaksiapan panitia untuk melakukan proses pertandingan fusol yang terjadi di kawasan pendidikan Telkom Terpadu Jalan Dai Panjaitan Purwokerto. Sampai berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan proses pengamanan situasi dan kondisi sampai berita ini diturunkan dalam kondisi kondusif dan stabil, eklusif jurnal media. Kepada masyarakat, khususnya putra-putri pelajar untuk tetap menjunjung sportivitas dan menjunjung kebersamaan sehingga tawuran ini tidak perlu terjadi ketika semua menjadikan hal yang positif. Like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih telah menonton!